Kita mulai dengan informasi pertama, Amerika Serikat akhir pekan lalu telah meloloskan rancangan Undang-Undang Pendanaan Sementara untuk menghindari penutupan pemerintah atau Government Shutdown, di mana RUU Pendanaan Sementara ini memberikan waktu lebih bagi Amerika Serikat setidaknya hingga 17 November 2023. DPR Amerika Serikat akhir pekan lalu telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendanaan Pemerintah untuk 45 hari ke depan, demi menghindari penutupan sementara atau Government Shutdown. Shutdown berarti pegawai pemerintah akan dirumahkan tanpa gaji. DPR Amerika memberikan suara 88 banding 9 untuk mendanai pemerintah dengan resolusi yang telah disetujui agar pemerintah tetap berjalan setidaknya hingga 17 November 2023. Undang-Undang tersebut disahkan kedua kubu DPR beberapa jam sebelum batas waktu, sebelum akhirnya ditatangani Presiden Joe Biden pada Sabtu malam. Sebelumnya pemerintah federal Amerika Serikat terancam shutdown setelah Kongres lagi-lagi gagal menyepakati serangkaian anggaran negara. Pemerintah tersebut disetujui, menghindari milion-milion orang Amerika yang tidak perlukan. Ancaman penutupan sementara ini berakar dari penolakan RUU untuk anggaran pendanaan pemerintah yang berujung pada kebuntuan dalam DPR Amerika sendiri. Dalam Undang-Undang Sementara 45 hari mencakup bantuan pendanaan bencana, namun tidak mencakup bantuan luar negeri Amerika untuk Ukraina. Selama beberapa hari terakhir, warga Amerika hingga investor global telah mengamati Washington dengan cermat resiko penutupan pemerintah Amerika. Bahkan pelanggaran pendanaan jangka pendek akan menghentikan banyak fungsi federal dalam pembayaran gaji. Sementara para ekonom memperkirakan bahwa penutupan jangka panjang dapat menghambat upaya Federal Reserve untuk meredam inflasi tanpa kehilangan lapangan kerja secara luas. Pasar juga mempertimbangkan bagaimana kebutuhan ini dapat semakin merusak persepsi mengenai pemerintah Amerika. Berbagai sumber, adik channel. Terima kasih telah menonton!